Oke, hari ini kita akan uji coba untuk aplikasi toko ya Di sini, ini kita anggap sebagai admin Kemudian, untuk yang kita pakai sebagai klien Kita uji coba Kita sudah ada klien, tinggal kita kasih saja Intinya kita uji coba, sistem ini bisa berjalan atau tidak gitu ya Login Nah Oke, kayak gini, seperti ini Nah, kita akan uji coba ini Misal, saya ingin beli senter tangan ini ya Ini pihak pembeli, ini pihak pembeli Kita uji coba, misal mau beli senter tangan Satu Kemudian, kita mau beli senter tiga, yang kecil ini Satu, gitu ya Kemudian, pihak user akan mengklik keranjang ya Kita lihat keranjang ya Oke, seperti ini Nah, di sini ada pilihan ya Karena ini settingannya bisa jauh, bisa dekat Itu ada namanya kurir toko Nah, ketika di kurir toko nanti akan dihitung Jarak antara toko dengan pembeli itu berapa kilometer Nah, kalau terlalu dekat ini, terlalu dekat Jadi, nggak terhitung Yang klik bayar di sini, pakai CME aja ya Oke, ditunggu Harganya Rp16.000 Kemudian klik bayar Seperti ini Oke Berapa ini? Rp126.603U ini ya Udah keluar ya Kemudian, pihak penjual itu akan mengklik Di sini ada notifikasi Pesanan baru, Hasan gitu ya Jadi, pihak penjual mendapatkan notifikasi Bentuknya seperti ini Tidak dalam bentuk WA ya Namun, bentuknya seperti ini Nah, ini juga nggak terlalu stabil Kemarin saya uji coba, nggak stabil Ada pesanan, saya nggak tahu Nah, ini sedang kita coba perbaiki Ini letak saya kok agak kepanasan Agak cepat aja Kemudian, ini di klik Kemudian klik along Ini untuk mendeteksi Apa itu? Printer ya Kemudian Di sini, pihak Pembeli itu mengupload Bukti transfernya Lewat ini ya Ini belum ada foto Belum ada ya Kita buat foto dulu Ini laptopnya kepanasan Sebentar Kemudian ada foto gitu aja Kita kembalikan ke sini Nah, ini Kemudian kita Nah, udah Seperti ini Dan kita Ini nggak Nggak auto lewat Nah, seperti ini Nah, di sini ada Bukti transfer Seperti ini Dan bisa di klik Oh, udah bayar gitu ya Nah, ketika ini udah bayar Maka Di sini kan ada Keterangan Menunggu bayar Ini kita klik Lungas Kemudian kita klik Update bayar Nah, di sini akan keluar Sudah bayar Di pihak pembeli Kemudian Kalau ini kita Klik Proses kirim Kemudian Kita klik update kirim Maka di sini juga akan Berubah menjadi proses kirim Seperti itu Oh, iya Ini lupa nanti Dihentikan ya Terus Misalnya ini terkirim Kita klik Update gitu Oke Sudah selesai Terkirim Kemudian Untuk mengecek Yang ada perubahan itu Di sini Ada cek Di transaksi Selesai Jadi ini Oh, ini tadi Sudah selesai Lunas Ini bukti Transfernya Kemudian Di sini juga Pihak penjual Itu bisa mengecek Transaksi selesai Tanggal Berapa ini Bulan 7 ya Nah, ini lunas 126 ribu Seperti ini Nah, ini juga bisa Mengecek lokasi Pembeli Bisa pembeli Oke, bisa Nah, ini lokasi Pembeli juga bisa Diketahui Lewat Web Apa itu Aplikasi Adminnya Jika pihak Pembeli Jika pihak Pembeli Mengupdate Lokasinya Di Aplikasinya Seperti itu Nah, kira-kira Prosesnya Cuma sesederhana Itu ya Dan dari pihak Penjual itu Bisa melihat Keuangan Ini ada Bisa klik Sesuai tanggal Kemudian Bisa membuat Melihat rekapan Keuangan Ini per tanggal ya Bisa di Apa itu Update Kalau Kira-kira Gak sama Kemudian ada Lagi apa Tambah produk Dan Sebagainya Disini Kira-kira itu Untuk uji coba Pesanan Kemarin gagal Misalnya Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga